Syederalun, Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Putra, dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Berikut informasi selengkapnya. Syederalun, Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Putra, dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Kabar penangkapan Teddy Minahasa itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Diketahui, Irjen Teddy Minahasa Putra baru saja ditunjuk jadi Kapolda Jawa Timur beberapa hari lalu. Teddy Minahasa sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Ia dimutasi Kapolda Jawa Timur berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-21349-KIP-2022. Posisi Kapolda Jawa Timur itu sebelumnya diduduki Irjen Niko Afinta. Ternyata, Teddy pernah menjadi ajudan Yusuf Kala dan menyandang status polisi terkaya di Indonesia. Merujuk pada data laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN-KPK per 26 Maret 2022, kekayaan Teddy mencapai Rp29,9 miliar. Teddy pun disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia, merujuk pada jumlah harta yang dilaporkan pada LHKPN-KPK. Sementara, Harta Kekayaan Kapolri Jenderalistio Sigip Prabowo dari Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN-KPK yaitu Rp9,2 miliar. Aset Teddy terbesar berasal dari 53 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Malang serta pasuruan. Secara keseluruhan, nilainya ditaksir mencapai Rp25,8 miliar. Selain itu, Teddy juga mempunyai 4 kendaraan dengan total harga sekitar Rp2 miliar. Salah satu yang paling mahal yakni mobil Jeep Wrangler, senilai Rp750 juta. Ada pun uang yang dilaporkan setara kas sekitar Rp1,5 miliar, ditambah aset harta bergerak lainnya Rp500 juta, serta surat berharga sebesar Rp62,6 juta.